Oke, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi uji kompetensi keahlian paket 3 pada tahun 2021 yang digunakan di SMKN 1.0. Kebetulan untuk UKK ini paket 3-nya sedikit kita modif, ada materi-materi yang di paket 1 dan di paket 2. Nah, ada pun untuk pre-configuration atau yang dibutuhkan adalah kita harus memahami layout dari jaringan ini. Yang pertama, jaringan terdiri dari internet, kemudian dari internet akan masuk ke ether 1 menggunakan router utama, jadi menggunakan kabel ke router utama. Router utama bisa kita gunakan RB3011 atau RB750 atau RB951, jadi minimal ada 5 port. Kemudian, ether 2 itu mengarah ke server. Jadi, ether 2 kita mengarah ke server, yang mana server kita menggunakan virtual machine. Kemudian, ether 3 akan kita arahkan ke CAP atau mikrotik CAP. Kemudian, ether 4 akan mengarah ke router subcore atau RB750 atau RB951, di sini yang bisa kita gunakan. Jadi, ether 4-nya nanti akan menancap ke ether 1 RB subcore. Kemudian, RB subcore ini, ether 2-nya akan menancap ke port 1 suite mikrotik, yang mana kita gunakan RB260GS. Kita akan menggunakan suite 260GS, jadi sebuah suite yang memang milik vendor mikrotik yang bersifat manageable. Kemudian, pada port 2, 3, dan 4 itu akan kita setting VLAN10 yang mengarah ke sisi PC Client. Sedangkan port kelimanya akan kita setting VLAN20 yang akan mengarah ke RB941. Yang mana pada RB941, ether 1, ether 2, ether 3, ether 4 akan kita jadikan bridge. Nah, penjelasannya adalah, untuk CAP akan kita hubungkan begitu saja dengan router utama. Ada pun untuk subcore, kemudian RB941 akan kita hubungkan dengan router utama menggunakan teknik routing, dynamic routing yaitu OSPF. Kemudian, dari router ini akan kita setting sebuah VLAN, yang mana VLAN ini melalui ether 2, yaitu VLAN10, yang nantinya akan melewati trunk port 1 suite mikrotik, dan akan didistribusikan ke port 2, 3, dan 4 menggunakan metode always strip. Kemudian, ether 2, VLAN20 ini akan didistribusikan lewat trunk port 1, kemudian akan diantarkan ke port 5 menggunakan VLAN20 juga dengan metode always strip. Nah, kemudian, jika sudah semua routing yang ada di topologi ini berjalan, maka dua wireless router di sini, yaitu CAP dan 941, akan dimanage oleh router utama menggunakan metode CAPSMAN, sehingga nantinya baik IP, DHCP server, dan wireless akan disetting di router utama. Kemudian, untuk keperluan DNS server, kita akan menggunakan DNS server pada web lokal yang kita buat, yang mana web lokal ini akan difungsikan sebagai DNS server, kemudian DNS chat scene, dan juga web server yang berisikan web WordPress, sehingga nantinya klien yang menggunakan Android-Android ini akan dimanage IP-nya, bandwidth-nya oleh si router utama, yang mana untuk jalur CAP atau Wi-Fi Guru, jadi CAP ini akan digunakan untuk Wi-Fi Guru, dia hanya menggunakan metode CAPSMAN dan diatur limitasi bandwidth-nya menggunakan metode PCC. Kemudian, untuk wireless siswa, yaitu pakai RB941 di bawah, akan dimanage menggunakan metode hotspot untuk pembagian bandwidth-nya ke siswa. Jadi, yang jaringan ini untuk guru, yang jaringan ini untuk siswa. Kemudian, ketika jaringan baik guru atau siswa ini terhubung ke wireless, maka dia akan dimanage IP-nya oleh router utama. Kemudian, apabila dia browsing website sekolah atau website lokal, maka akan diarahkan ke web server lokal. Apabila dia akan browsing ke jaringan internet, maka DNS web server yang berfungsi sebagai DNS chat scene akan mengarahkan DNS ke alamat internet. Berikutnya, untuk jaringan pada klien VLAN 10 diatur oleh router utama menggunakan metode DHCP Relay. Jadi, itulah pre-configuration yang harus disetting oleh peserta untuk menyelesaikan semua layout pada UKK ini. Untuk video berikutnya, kita akan membahas tentang pre-configuration untuk peralatan yang diperlukan. Selamat mencoba, practice make a better.